Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Dia sangat jauh di atas makna dari segala sesuatu Keunikannya Tidak memperkenankan apapun menyerupai dirinya Dan juga tak ada apapun yang bisa memiliki Atau melekatkan diri kepadanya Kekuasaannya selalu mencapai tujuannya Dan apa yang ia ciptakan tak pernah sia-sia Kehendaknya Yang mendominasi semuanya Tidaklah memiliki kesamaan dengan hasrat-hasrat rendah sibat manusia Juga kehendaknya Senantiasa tidak akan pernah berubah Dengan kehendak makhluk-makhluknya Demikian juga Tidak akan menjadi lawan terhadap permohonan makhluknya Sifat-sifat ilahiyahnya Yang dia manifestasikan kepada seluruh makhluknya Tidak bertambah Ataupun berkurang Ketika itu semua dibagi di antara para makhluknya Karena segala sifat-sifatnya Tidak lain adalah tunggal Tidak adalah sebab segala sesuatu Dan ketika dia berkehendak sesuatu itu terjadi Yang dia perlu lakukan Tidak adalah dengan perkata Dan menemukannya Sebab jika ia mudah dikenali Niscaya dia bukanlah perwujudan yang mahasuci Diamlah Kata-kata bukanlah akhir dari segalanya Tak ada keseimbangan di situ Karena yang ada Hanya kata menindih kata-kata yang lain Untuk itu Jika kita tidak ingin dihasut oleh syaitan Hilangkan terlebih dahulu Ego diri Dan keakuan diri Dan terus berusahalah dalam kejujuran Jika kita tidak punya kejujuran Paling tidak Diamlah Karena perkataan Menegaskan Kita dan saya Oleh sebab itu Rahasia ilahi Tidak sepantasnya Diungkapkan Di majlis-majlis Yang sebagian besar Dihadiri oleh orang-orang Yang masih awam Diam atau Henning Termasuk ke dalam Salah satu Daripada ada bersuluk Sebab diam Akan mensucikan batin kita Seperti ungkapan Sheikh Shahal Sustari Salah seorang sufi Terkenal Beliau mengatakan Henning tidak akan Dapat dicapai Dengan sempurna Kecuali dengan Halwat Dan taubat Tidak akan benar Kecuali dengan Henning Segala perkataan Yang menetap di hati Akan menguatkan Nalar Efek dari diam Nalar jiwa Akan menemukan Segala yang dicari Namun pada saat Kita berkata Nalarmu yang sangat aktif Kurangilah Nalarmu Agar kau tetap Baik Seseorang Yang kurang Bicaranya Pikirannya Tinggi Namun pada saat Bicaranya yang banyak Nalar Konjernak Bagi seorang Sheikh Jalal Lodid Rumik Tanpa bahasa Adalah suatu Bentuk dari bahasa Itu sendiri Maksudnya Terkadang Dalam memahami Sesuatu Yang tak terpahami Bisa melalui Kekeningan Dengan bertanya Kedalam Diri kita sendiri Diam pada Hakikatnya Dipahami Sebagai suatu Pengalaman Khususnya Ilmu Makrifat Terkait Dengan Tuhan Pada tahapan Tertentu Tak lagi Mampu Terwakili Oleh kata-kata Disini Kita membutuhkan Suatu bentuk Kehandingan Agar kita Dapat Memahaminya Melalui Pengalaman Kedalam diri Yang paling Dalam Lalu Kata Rumi Di Dalam Maslawinya Seorang Arif Mulutnya Tertutup Namun Hatinya Penuh Dengan Rahasia Mulut Jatak Bergerak Namun Ada Lantunan Melodi Di Dalam Kolpunya Para Arif Yang telah Meraih Medali Ilahi Meski Rahasia Bersama Dirinya Namun Mereka Tetap Menyempunyikannya Ia Mengajarkan Rahasia Perbuatan Kepada Siapa Saja Yang Lidahnya Diam Dan Mulutnya Tertutup Jadi Pada Prinsipnya Makna Alam Adalah Alam Keheningan Yang Tanpa Bentuk Dan Tanpa Materi Yang Justru Bertindak Sebagai Pengkerak Alam Materi Oleh Sebab Itu Tidak Heran Jika Para Sufi Mengarahkan Seluruh Eksistensinya Menuju Kepada Alam Keheningan Keheningan Akan Membuahkan Kemurnian Dan Dari Kemurnian Yang Akan Membuahkan Bahasa Yang Paling Indah Sebagaimana Yang Dihasilkan Oleh Kaum Sufi Di Dalam Membahasakan Pengalaman Pengalaman Ruhaninya Syekh Maulana Rumi Berkata Makanan Nafsul Mutfainnah Adalah Diam Makanan Nafsul Natikoh Adalah Perkataan Diam Termasuk Salah Satu Faktor Yang Mampu Memisahkan Antara Yang Hak Dan Yang Batil Tanpa Simbol Dan Kesernaan Mutlak Dapat Ditemukan Di Dalam Keheningan Pada Saat Kita Diam Rahasia Rahasia Akan Mendekat Kepada Kita Dan Kolbu Kita Akan Terbuka Untuk Mendengarkan Rahasia Rahasia Terdalam Dari Sang Ilahi Esensi Diam Sangat Terkait Dengan Esensi Cinta Mereka Yang Memahami Makna Diam Maka Ia Akan Memahami Pula Makna Cinta Sebab Ada Kaitan Yang Sangat Erat Antara Cinta Dengan Diam Dalam Tradisi Kesufian Demikianlah Terima kasih Telah Menonton Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh At